Hujan deras yang mengguyur wilayah Tulung Agung mengakibatkan sebuah tanggul di Kabupaten Tulung Agung, Jebol. Debit air yang tak tertampung tersebut meluap dan merendam puluhan rumah, serta ratusan hektare lahan pertanian milik warga. Kendati demikian, warga enggan mengungsi dan memilih tetap tinggal di rumah masing-masing sambil menunggu surutnya air. Hujan deras selama delapan jam mengguyur wilayah Tulung Agung, menyebabkan tanggul di desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Jebol. Akibatnya, 38 rumah serta ratusan hektare lahan pertanian milik warga terendam banjir. Kendati demikian, sebagian warga enggan mengungsi. Mereka lebih memilih tetap tinggal di rumah masing-masing sambil menunggu surutnya air. Sejumlah barang rumah tangga dan barang berharga lainnya dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Penyebabnya karena air besar, tanggulnya tidak kuat, akhirnya tanggulnya jebol, Pak. Ini merendam berapa, Pak? Merendam rumah? Kurang lebih ya 25 rumah di airbase ini. Selain rumah merendam apa saja, Pak? Apanya? Selain rumah merendam apa saja? Merendam tanaman, tanaman semua habis, Pak. Ini warga yang dilakukan apa, Pak, sekarang ini, Pak? Apanya? Yang dilakukan warga, Pak? Yang silat. Kalau pengungsian belum ada, Mas. Tapi siaga saja ini. Kondisi air gimana, Pak, sampai hari ini? Kondisi air terus menaik, terus bertambah. Untuk ternak-ternak ada? Ternak ada, sebagian diungsikan. Sebagian belum. Selain melanda desa Waung, banjir juga terjadi di beberapa desa yang tersebar di empat kecamatan lain. Di antaranya, kecamatan Pucang Laban dan Kalidawir. Sejumlah warga terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Karena dikhawatirkan debit air terus naik mengingat intensitas hujan yang tinggi.